selamat siang teman-teman kali ini saya akan melakukan penggantian bosklep ya ini di bagian in ini kalau kita lihat ini sudah retak ya di dalam ini dia patah ini kasusnya kemarin kayu klepnya bengkok ini kali ini saya akan mencobot ini ya untuk botolong klepnya mengganti dengan yang baru ini ini tracker dari tracker mencabut lahar ya diameternya 4,5 kalau tidak salah kita pukul dari atas ya seperti ini nah, pukul lagi lalu kita pasang yang baru ya ini jangan lupa cincinan cincinannya kita pindahkan ke yang baru ya karena yang baru tidak dapat cincinan seperti ini ya nah, kita ambil kancingannya ya nah, kita bengkel-bengkel aja dia supaya dia keluar nanti kita pendahkan ke yang baru oke lalu kita kasih lem dexton sedikit ya sebagai penumas juga supaya perekat juga ya nah, dikit aja nih gak perlu banyak-banyak aduk-aduk aja lalu kita pasang kembali ya itu boss clap-nya kalau untuk memasang saya gunakan baut murus seperti ini ya bagi ganjel dengan ringnya lalu kita bantu dorong dengan obeng seperti ini ya pastikan lurus ya nah, oke ini sudah masuk ya oke, kita lapikan nah, kita tes ya clip barunya masuk ya oke seperti ini ya teman-teman cara penggantian boss clip di motor ya oke ini dari darmen motor semangat oke oke